Bagus-bagus amin, kan itu adalah doa ya? Iya Kalau kita kapan jadi amin, Jan? Terima kasih telah menonton! Oke sayangnya Angel, senang banget bisa ketemu sama sayangnya Angel di video vlognya Angel kali ini. Nah, di sebelahnya Angel udah ada cowok ganteng yang bakalan kita wawancara nih. Sayangnya Angel pasti udah pada kenal, yaitu Rizman Fadila aka Angel. Jadi, kan selama ini netizen bilang kalau Jan tuh di TV ganteng. Aslinya lebih ganteng lagi loh sayangnya Angel. Amin, makasih. Itu kayak doa terus ya Jan, amin. Pokoknya kalau dibilangin yang bagus-bagus amin. Itu adalah doa ya? Iya. Kalau kita kapan jadi amin, Jan? Aduh. Amin. Seperti biasa kegiatan sekolah aja, karena kan lagi ujian terus bentar lagi mau ujian praktek, ujian sekolah jadi masih banyak. Jan tuh kelas berapa sih? Masih kelas 9. Masih kelas 9 ya? Berarti ya dikit lagi lulus sih, Jan. Kayak 3 tahun lagi ya. Jan kalau misalkan udah mau lulus, kepikiran nggak mau ngapain? Atau mau jadi host sama kayak ayah, komedian juga atau mau kerja kantor? Belum tau sih, aku pengen lebih nyanyi. Pengen lebih nyanyi ya Jan ya? Hmm tapi belum. Ngikutin jejak Kak Kiki gitu ya? Coba nyanyi dikit dong? Nyanyi apa tuh? Nyanyi lagunya, oh ini lagunya pacar Kiki Mahal ini. Yang ini. Susah kalau kelinya aku nggak tau. Apa ya? Susah ya? Susah ya? Apa? Nyanyi aja. Nyanyi. Berada di pelukanku, mengajarkanku, artinya kenyamanan, kesemuaan, cinta, tekotak. Loh, ini kan? Iya, kan aku segera. Di iklan tekotak kan? Oke, Jan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu. Sayangnya Angel. Jan tuh sebenarnya aslinya orangnya kayak gimana sih kalau lagi off-camp? Maksudnya, bondor juga Kak atau? Nggak tau ya, karena aku nggak bisa ngeliat diri sendiri. Tapi kayaknya aku tuh sebetulnya pemalu banget. Nggak bisa, paling nggak bisa ketemu sama orang-orang baru. Cuman karena ini tentukan kerja juga. Jadi kita sebisa mungkin harus profesional. Profesional gitu ya Jan. Tapi kamu, apa sih Jan? Biasanya kalau misalkan orang pemalu tuh kadang ada yang digrogi-in kan? Grogi apa sih Jan? Kayak misalkan takut salah ngomong Kak atau apa gitu? Karena aku nggak tau apa ya. Mau ngomongin apa ya? Iya, mau ngomongin apa. Apalagi kalau misalnya ketemu orang baru langsung, aku pasti kayak malu gitu loh. Tapi kalau aku liat sih Jan hebat banget gitu. Mau mengalahkan kayak rasa malu, terus mau belajar gitu. Aku appreciate banget Jan. Soalnya pasti nggak gampang. Secara kalau misalnya orang pemalu tuh pasti introvert ya Jan ya. Bener banget. Nah, biasanya kamu kalau misalkan waktu sendiri ngapain Jan? Lebih, oh Jan main game juga ya? Iya aku main game. Mobile Legends? Main atau? Mobile Legends baru-baru kemarin sih main lagi. Kayaknya kalau Mobile Legends kalau diajakin doang. Kalau diajakin doang. Cuman kalau aku tuh lebih sering main game komputer gitu. Main game komputer apa? Valorant, Dota? Valorant, GTA. Cuman paling sering sekarang Valorant. Lagi nge-push. Lagi nge-push ya? Sekarang udah rank apa? Udah Immortal? A sedan 3. A sedan 3. Wih, jago juga. Aduh, kalah terus. Nggak gampang loh Jan. Asli aku aja belajar Valorant tuh susah banget. Nembak-nembak kan? Kalau nembak musuh susah. Kalau nembak Jan mungkin lebih gampang Alin Jati. Masuk terus ya kan? Oke Jan, kamu kan berarti maunya ke nyanyi juga. Tapi kalau ke acting gitu Jan, kayak main film, sinetron, kepikiran nggak? Nggak sih. Karena aku nggak bisa kalau justru acting-acting gitu. Apalagi acting nangis. Waduh. Acting? Eh, acting nangis lah gampang Jan. Tinggal langsung di ini aja. Di jepit jempolnya pakai pintu gitu ya. Aduh, sakit. Rumah sakit. Rumah sakit ya. Enggak, paling nggak bisa acting tuh. Iya, acting paling susah ya Jan ya. Mungkin masih jauh lah gitu. Iya, nyanyi dulu lah. Nyanyi dulu. Apa mau nyanyi lagi? Nggak, nggak, nggak usah. Udah. Oke, Jan, momen apa sih yang paling kamu ingat bareng sama ayah? Momen apa ya? Apa ya? Kayak misalkan ayah pernah beliin sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Menurut kamu sesuatu atau Njan lagi sakit atau? Semuanya sih. Semuanya ya. Aku suka sama apa yang ayah lakukan. Yang, yang, tapi ayah berarti sayang banget ya Njan ya sama anak-anaknya. Sayang lah. Sayang banget ya Njan ya. Kelihatan banget sih di setiap videonya juga. Hebatnya tuh kayak perhatiannya sama gitu ke setiap anak gitu. Kadang-kadang ada yang lebih perhatian ini, lebih perhatian ini. Tapi ternyata semuanya sama Njan ya. Semuanya sama, disayang juga. Nah, Jan pernah insecure nggak? Insecure. Insecure tuh kayak nggak pede. Ya aku pernah lah harusnya semua orang. Aku biasanya tuh insecure kalau misalnya ada orang manggung atau apa. Aku selalu kayak, ih, kok orang bisa sih? Apapun itu ya, di luar misalnya nyanyi atau apapun itu. Kalau misalnya hal yang aku mungkin belum nyobain atau belum pernah. Tapi sih kayak, kok orang-orang bisa sih? Gimana sih? Kayak udah nervous duluan. Mikirnya kayak, kok orang, kok dia bisa nggak grogi gitu ya? Kok pede aja gitu ya? Ya aku tuh kayaknya lebih kepedenya sih yang selalu kayak insecure gitu. Iya, iya, iya. Orang-orang selalu berani gitu loh. Berarti sering kayak, aku juga suka gitu loh Njan. Kalau misalkan di banyak orang juga tetap sama ada groginya gitu. Cuman mungkin, kalau misalkan Njan mau jadi penyanyi, harus ready nih Njan di panggung gitu. Sekali dua kali, nanti ntar udah kayak biasa aja gitu. Berarti insecure-nya bukan sama fisik, nggak ada ya Njan ya? Bukan sama fisik atau apa gitu, percintaan gitu. Belum sih kalau percintaan. Belum ya. Njan, kan kamu udah terkenal nih, di sekolah gimana Njan? Banyak yang nasir kah, atau banyak yang ngedeketin Njan gitu temen-temen? Aduh, aku nggak tahu deh. Nggak berasa juga ya Njan ya? Kalau biasa aja. Nggak mikirin sih mungkin, kayak Njan mungkin fokus ke sekolah gitu ya. Atau fokus ke aku sekarang nggak ya? Waduh. Kenak ulin. Oke, Njan, kalau kamu udah kepikiran belum? Kalau misalkan kamu ngeliat cewek tipe kamu tuh kayak gimana? Fisik dulu? Fisik? Ya, suka yang ada rambutnya, pasti deh, masa nggak ada rambutnya? Aku tuh, kayaknya kalau ditanya gini pusing deh. Tapi kalau dikasih, kalau ngeliat langsung gitu ya? Ya, aku tuh apa ya? Kayak siapanya Njan, ada nggak yang, wah kayak gini nih sebenarnya tipe gue nih? Siapa? Nggak ada. Belum ada ya Njan? Belum ada, ya pokoknya yang, ya standar lah nggak muluk-muluk ya. Ariana Grande atau Indonesia? Indonesia, Indonesia, Indonesia gitu. Pevita Pierce, Pevita Pierce gitu. Pevita Pierce siapa? Pevita Pierce nggak tau? Nggak tau. Oke, Angela Lorenza tau tapi ya? Tau dong. Thank you-nya tau dong. Oke, berarti ya, belum yang kelihatan aja ya, nanti biar tau tipe-nya gitu. Tapi yang jelas aku lebih suka cewek yang nggak kayaknya sih, terus kayak tingginya tuh nggak terlalu jauh atau mungkin di bawah. Oh, Njan tinggi juga sih. Iya, makanya. Tapi pasti di bawah nggak segini dong. Nggak dong. Kalau segini belum tunggu ya, ya? Iya, segini atau segini. Oh iya. Coba Njan, coba Njan. Eh, coba. Keliatan. Aduh, coba. Nah, udah. Pas ya dong. Tadi dipasin terus sih. Oke, Njan nih pertanyaan terakhir nih. 10 tahun dari sekarang berarti kira-kira Njan umur 25 atau 26 tuh. Pada saat umur-umur matangnya seorang cowok, Njan mau ngapain? Kayak gimana Njan melihat diri Njan di 10 tahun ke depan? Belum kepikiran sih. Aku sih tetap ingin ya... Apa ya? Nerusin yang sekarang ya Njan? Iya, belum kepikiran juga sih kalau waktu itu. 10 tahun kan? 10 tahun. Nah, belum tau deh. Yaudah deh. Dalam satu jam ke depan aja Njan mau ngapain? Paling aku pulang tidur. Tidur. Besok ngapain Njan? Ada syuting nggak atau? Besok aku tuh masih sekolah, masih ada ulangan. Oh, masih ada ulangan. Semangat, Njan. Semoga hasil ulangannya bagus. Cepat lulus dengan hasil terbaik. Semoga karirnya Njan juga makin naik-naik-naik. Chats terus pastinya. Tetap semangat, Njan. Thank you so much, Njan. Udah mau diajak ngobrol. Pokoknya sayang Angel, thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa nonton programnya Njan barengan sama Kang Sule di Ini Bukan Talk Show di YouTube channelnya. Terus abis itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channelnya Angel. Nyalain juga loncengnya biar saya nge-Angel dapat notifikasi setiap kali Angel upload video terbaru. Bye-bye. Thank younya. Bye-bye. Makasih.